Hari ini 21 tahun yang lalu, tokoh kaum buruh Indonesia, Marsinah, meninggal dunia. Kisah selengkapnya dalam Today's History. Pada tanggal 8 Mei 1993, aktivis buruh Marsinah meninggal dunia. Marsinah adalah seorang buruh pabrik di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Ia aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Sejak tanggal 2 sampai 5 Mei 1993, Marsinah terlibat dalam kegiatan unjuk rasa dan berbagai perundingan bersama perwakilan buruh lainnya di Sidoarjo. Dalam aksi unjuk rasa itu, 13 orang buruh yang dianggap provokator digiring ke Kodim Sidoarjo. Marsinah sempat mendatangi Kodim untuk menanyakan keberadaan mereka, namun setelah itu ia justru menghilang. Tiga hari kemudian Marsinah ditemukan dalam keadaan tewas. Pembunuhnya tidak diketahui hingga saat ini. Mendiang Marsinah dikenang sebagai pahlawan kaum buruh Indonesia. Dan juga kasus ini menjadi ada catatan yang sangat penting ini untuk organisasi buruh sedunia ya. ILO ya. Dan biasanya kalau misalnya memperingati hari meninggalnya Marsinah ini, biasanya para kaum buruh dan juga pemerhati wanita, aktivis-aktivis biasanya berkumpul untuk kembali mengenang dan juga menuntut penuntasan dari kasus Marsinah ini. Karena kita tahu dari 1993 sampai saat ini masih tidak diketahui siapa yang membunuh meskipun indikasinya memang ke arah militer. Dan pada saat ditemukan juga, kalau dari yang saya baca memang jenazahnya dalam keadaan ini setelah disiksa yang sangat berat gitu katanya. Dan dengan kasus ini juga ternyata telah dibuat filmnya oleh Selamat Raharjo waktu tahun 2001 judulnya Marsinah, Cry Justice. Lalu ada juga drama monolog yang dipentaskan oleh Ratna Sarumpayat waktu itu sempat dipentaskan di beberapa kota. Namun sebetulnya waktu itu sempat dilarang oleh kepolisian gitu karena dianggap sebagai ya tidak perlu menyebar-nyebarkan ini jadi satu atraksi hiburan gitu. Kalau dari yang saya baca, ini sepertinya tuntutannya itu waktu yang pas demo-demo yang waktu zaman Marsinah juga sama ya, kenaikan upah gitu ya. Kenaikan upah dari 1.700 rupiah per hari jadi 2.250 rupiah. Tapi apakah itu yang menjadi penyebab hilangnya Marsinah sampai akhir ditemukan dalam keadaan tewas itu juga masih tanda tanya ya. Masih misteri sampai detik ini juga. Baiklah, itulah tadi salah satu sejarah kelam yang ada di Indonesia.